Hei, halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan tentunya sudah cukup lama kita tidak menyaksikan permainan catur Rusia. Ini adalah duel Super Grandmaster hebat dari Rusia, Ian Nepomniachi, menghadapi Sergei Karjakin. Pada event yang cukup elite, Norway Chess 2021. Dan melalui partai ini kita akan belajar bagaimana Super Grandmaster melihat peluang. Dan juga bagaimana Super Grandmaster melihat sedikit saja kesalahan dan langsung menghukum lawak. Bagaimana permainannya langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, disini Ian Nepomniachi putih memulai langkah dengan peon ke-4 dibalas peon ke-5. Kuda ke-F3, kuda ke-C6, dan gajah ke-B5. Tentunya pembukaan ini cukup sering, yaitu pembukaan Spanyol atau Rilobes. Kuda ke-F6, pertahanan Berlin, Rokade. Dilanjutkan dengan kuda memukul peon pusat. D4, kuda ke-D6. Dengan jelas mengancam gajah, sehingga gajah memukul kuda. Peon D menerima kembali. Peon memukul peon mengancam kuda. Kuda ke-F5, menteri menukarkan menteri skak, raja memukul kembali, kuda ke-C3. Dan ini pun main dengan curet cukup sering. Dan komputer pun menunjukkan posisi ini masih sebanding. Raja ke-E8 tentunya menghindari dari file terbuka, file D. Dilanjutkan dengan peon ke-H3. Dengan jelas mempersiapkan peon ke-G4 mungkin ke depan. Sehingga hitam langsung membalas dengan H5. Mencegah hal tersebut terjadi. Gajah ke-F4. Dilanjutkan permain dengan gajah ke-E7. Dimana dengan ide untuk mensupport menukarkan kuda ke depan. Sehingga posisi ini ditempati oleh gajah mengancam peon. Disini benteng ke-D1. Dan gajah ke-E6 langsung teman-teman. Sebelumnya layak juga dicoba dengan kuda ke-H4. Ini juga dibahas secara live tentunya. Maka kuda memukul kuda. Disini gajah memukul kuda. Benteng ke-E1 saat ini. Gajah ke-F5. Sehingga kuda ke-E4. Disini benteng ke-D8. Pertukaran benteng. C3. Gajah memukul kuda. Benteng memukul gajah. Dan ini pun pernah dimainkan dan posisi sebanding. Namun kita kembali. Di posisi ini dimainkan dengan gajah ke-E6. Dilanjutkan dengan kuda ke-G5. Mengancam gajah. Benteng ke-H6. Dengan harapan karena apa. Pabila kuda memukul gajah ini. Nantinya pion akan terisolasi. Karena apa berjarak satu sama lain. Sehingga benteng ke depan yang menerima. Disini benteng ke-I1. Dilanjutkan dengan benteng ke-D8. Pertukaran benteng skak. Raja memukul kembali. Di permainan sebelumnya dari data base. Pernah dimainkan dengan pion ke-G4. Disini kuda C-G4. Dan setelah langkah ke-16 ini. Kita memiliki partai yang baru. Pion ke-G5. Dan disini Ian memiliki menemukan suatu taktik teman-teman. Coba anda pause seperti ini. Apa kira-kira langkah putih di posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Selamat bagi yang menemukan langkah itulah dengan kuda ke-F6. Lihat teman-teman. Terlihat mengorbankan kuda. Tetapi apakah kuda ini dikorbankan? Disini tujuan utama ialah mendiskoneksikan benteng terhadap gajah. Sehingga kuda dapat membuka gajah. Membuka gajah. Mengancam benteng. Dan disinilah tepat posisi kritikal. Dimana Sergei Kerjaken memainkan dengan gajah memukul pion A2. Tetapi ini langkah yang kurang akurat. Sebelumnya teman-teman ditunjukkan bahwa. Gajah ke-C4 adalah opsi terbaik. Apabila B3 saat ini mencoba mengancam gajah. Disini pion memukul kuda baru teman-teman. Pion memukul pion juga mengancam gajah. Benteng memukul pion. Pion memukul gajah. Dan ini pun masih cukup sebanding. Tetapi apabila di dalam posisi ini diterima pengorbanan dengan pion mencoba memukul kuda. Maka kuda memukul gajah skak. Pion memukul kembali. Maka gajah memukul benteng. Kuda memukul gajah. Pion memukul pion. Gajah menerima. Benteng memukul pion E6. Kuda ke-G8 men-support. Dan C3. Kita lihat memang cuma satu benteng. Tetapi keunggulan dua pion bebas ke depan cukup berkembang bagi putih. Dan disini tentu kualitas benteng lebih baik dan komputer pun menunjukkan putih sedikit lebih baik. Namun kita kembali. Di posisi ini Sergei Karjakin memainkan dengan gajah memukul pion A2. Maka jelas langsung B3 menjebak gajah. Apa yang harus dilakukan oleh hitam di posisi ini? Kita lihat disini juga mendiskonekskan gajah untuk melindungi pion. Dan disini raja ke-G8. Sebelumnya apabila pion sekarang menerima kuda. Maka jelas kuda memukul pion skak. Raja berpindah ke-G8. Kuda memukul benteng. Kuda memukul kuda. Gajah memukul kembali. Dan kita lihat teman-teman. Disini jelas bahwa benteng lebih aktif dan juga lebih baik kualitasnya dibandingkan gajah. Yang juga cukup pasif. Untuk itulah kita kembali di posisi ini. Hitam langsung raja berpindah ke-G8. Maka dilanjutkan dengan kuda memukul pion saat ini mengancam benteng. Benteng ke-G6. Dan kuda ke-H8. Dan benteng terjebak. Sehingga Sergei Karjakin memutuskan menukarkan benteng dengan kuda. Pion memukul kembali. Gajah memukul pion. Dilanjutkan dengan gajah ke-I5. Langsung menawarkan pertukaran gajah dan diterima oleh hitam. Benteng memukul kembali. Kuda berpindah ke-D4. Maka benteng memukul pion. Masih dilanjutkan dengan B6 mengancam benteng. Benteng ke-C4. C5. Melindungi kuda. Benteng ke-A4. Mengancam gajah. Juga mengancam pion. A7. Sehingga gajah ke-B1 mengancam pion. C3. Mengancam kuda. Disini kuda ke-C6 teman-teman. Sebelumnya apabila kuda memukul pion. Maka benteng juga memukul pion. Dan memukul pion. Akar pion. Satu persatu ke depan. Untuk itulah masih dicoba. Dengan kuda langsung ke-C6. Men support pion juga. Maka kuda ke-F7. Dilanjutkan gajah ke-C2. Benteng ke-A3. Juga men support pion. A5. Maka kuda ke-D6. Raja ke-C7. Kuda ke-C4. Di posisi ini. Kita lihat manuver kuda ke depan. Kuda ke-A7 disini. Kuda ke-E3 mengancam gajah. Gajah ke-H7. B4. Kuda ke-B5 mengancam benteng. Juga mengancam pion. Disini benteng ke-A1. Pion memukul pion. Bertukaran. Dan pion memukul kembali. Kuda ke-D5. Raja berpindah. Dan setelah kuda memukul pion. Di posisi ini juga Sergei kerjakin menyerah. Bagaimana teman-teman? Cukup menarik bukan? Simple, sederhana, tapi pasti. Berikut adalah tingkat akurasinya. Ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa INF Niasi memiliki tingkat akurasi 96%. Dan Sergei kerjakin 90,9%. Dan adapun teman-teman. Pada sesi ini saya akan memberikan sebuah pajel yang cukup menarik dari pecatur kita Indonesia, Utut Adianto. Kita lihat teman-teman. Ini adalah partai Utut Adianto di Biel tahun 2013. Di mana setelah hitam memainkan langkah lemah, kuda mundur sebagai pertahanan ke D7. Dan di sini sebuah kombinasi yang cukup menarik ditemukan oleh Utut Adianto. Dan coba teman-teman tuliskan di kolom komentar secara lengkap apa kelanjutan partai ini yang membuat Utut Adianto Grandmaster Indonesia memenangkan partai ini. Bala teman-teman, demikianlah ulasan catur hari ini. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, dukung kami dengan cara like, subscribe, dan juga share. Apabila ada sarang ke depan, jangan ragu tuliskan di kolom komentar. Salam catur-tahuk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax